Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dalam pembelajaran TIK Materi kita kali ini yaitu tentang Program Microsoft Word Program Microsoft Word ini Biasanya digunakan untuk mengetik Tetapi Kali ini kita akan Menggunakan program Microsoft Word itu Untuk menggambar Untuk materinya silahkan Kalian simak dan perhatikan Video berikut ini Oke lanjut langsung saja Kita buka Microsoft Word Caranya Arahkan pointer Atau tanda panah ini Ke ikon Microsoft Word Yaitu ini Nah kemudian Kalian klik kiri dua kali dengan cepat Nah Oke sebentar Tunggu sebentar Tunggu sebentar Tunggu sebentar Tunggu sebentar Nah ini adalah tampilan dari Microsoft Word Nah ini Jadi ini lembar kerjanya Nah seperti di awal tadi Program Microsoft Word ini Tujuannya atau Biasanya digunakan Untuk mengetik Nah jadi ini Banyak ikon ikon-ikonnya Yang digunakan untuk mengetik Tapi selain untuk mengetik Microsoft Word ini juga digunakan Bisa digunakan untuk menggambar Nah untuk menggambarnya Itu ada di tab Insert atau di menu Insert Nah ini adalah tab Insert atau menu Insert Nah tinggal kalian klik kiri satu kali Nah oke Kalau sudah Kalian cari Dengan pointer yaitu ikon Nah disini Icon shapesnya disini Kalian klik Nah disini akan muncul Berapa banyak bentuk Yang bisa kalian masukkan ke dalam Lembar kerjanya Nah oke kalau di buku Ini ada rectangle ini Untuk membuat kotak Terus ada ikon Oval Nah ini Oval ini untuk membuat lingkaran Nah kalau untuk memberi warna Nanti Ada Di Menu format mungkin ya Oke kita coba dulu Membuat kotak dulu Nah kita klik ikon rectangle nya Muncul tanda Plus ini di lembar Kerjanya Kalian klik kiri Tahan Keser ke bawah Nah Muncul Kotak Karunana biru Nah untuk mewarnai Nah ini ada dua Di buku Yang pertama Shape fill Ini untuk mewarnai Kotaknya Nah ini untuk mewarnai kotaknya Misal kita mau ganti Ke warna kuning Nah kalau yang kedua Untuk mewarnai yaitu ini Shape outline Shape outline ini Untuk memberi warna Garis tepi dari Gambar kotak ini Nah kita Kasih Warna hitam Nah selain Memberi warna Pada garis tepi Shape outline ini Juga bisa Untuk Mempertebal garis tepinya Caranya Klik shape outline Klik wake Nah disini tinggal kalian pilih Ketebalan garis tepinya Seperti apa Nah kita pilih yang 4 setengah point ini Nah Oke Jadi ini Nah Bisa juga nanti Langs Untuk membuat Garis dan anak panah Sama caranya Nah ini Ikonnya ini Arrow Untuk membuat anak panah Dan line Untuk membuat garis Nah itu yang ada di buku ya Bentar Kita lanjut Ke Halaman Selanjutnya Oke kita Buat lingkaran Dulu coba Nah Warnanya biru Misalkan ini di Buku paket Halaman 22 Kita diminta Untuk Mengklik Ikon shape fill Dan pilih no fill Nah maka yang terjadi Adalah Lingkarannya Tidak akan Berwarna nih Yang muncul cuma warna Dari garis Tepinya Nah Itu tadi Cara membuat Gambar Di Microsoft Word Nah Jadi Caranya Yaitu Kalian tinggal klik Insert Klik Shapes Shapes ini Kemudian pilih Bentuknya Seperti apa Kemudian Kalian Bentuknya Kalian klik Klik Kemudian Arahkan Pointer Ke lembar kerja Dan klik kiri Tahan Geser ke bawah Dan lepaskan Untuk Membuat gambarnya Seperti biasa Seperti define Cara membuat gambarnya Nah Sekarang kita Tutup Microsoft Word Caranya Sama Klik Ikon plus Di pojok Kanan Atas Nah Kalian klik Nah kalau ingin menyimpan Klik Save Kalau tidak ingin menyimpan Pilih Don't Save Nah Maka saya Klik Don't Save saja Karena tidak ingin menyimpan Gambar ini Oke Klik Don't Save Nah kembali ke layar awal Oke Sekian Pembelajaran Untuk Atau Pembelajaran tentang Program Microsoft Word Yang bisa digunakan Untuk menggambar Nah kalau yang memiliki Laptop Dan komputer di rumah Dengan program Microsoft Word Di komputernya Bisa dipraktekkan Membuat gambar Yaitu di halaman 23 Tapi kalau tidak Memiliki laptop Dan komputer Tidak perlu dipraktekkan Ya di rumah Atau Nanti Memaksa orang tuanya Suruh ngantar Atau beli Jadi gak perlu Untuk dipraktekkan Tidak wajib Untuk dipraktekkan Nah Sekian Pembelajaran kali ini Semoga Bermanfaat Tetap semangat Dalam belajar dari rumah Saya tutup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Tidak 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 Wabarakatuh